Nah, dan di antara cara untuk menguatkan iman itu, salah satunya lagi, ada awalnya yang sangat dahsyat. Kalau kita ingin kembali mendapatkan berbagai kemuliaan-kemuliaan tadi, kemudahan dalam kehidupan, ya, kelancaran beraktifitas, mendekat untuk mendapatkan segala kemudahan dari Allah, maka tidak ada cara lain. Kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Kembali untuk mempelajari, kembali untuk mengkaji, kembali untuk membawa pendomannya sehingga mudah diamalkan dalam kehidupan. Kalau Anda tidak percaya, silahkan cek semua ada di Al-Quran. Masalah orang sakit, ingin mendapatkan kesembuhan, ada di Al-Quran. Masya Allah, banyak ayat membentang di Al-Quran. Dari mulai bagaimana kita memohon, Quran Surah 26 ayat 80, Dari mulai ketika divonis misalnya tidak ada obatnya dan sebagainya, dicontohkan bahkan pada keadaan dia. Siapa tokohnya, kapan kejadiannya, zikirnya bagaimana. Dan diberikan pengingat setelahnya, kalau engkau melakukan hal yang serupa, engkau akan disembuhkan. Quran Surah ke-21 ayat 83 sampai 84 itu. Bahkan diingatkan ke semua manusia. Ya, Quran Surah ke-10, Yunus ayat ke-57 itu. Hai, semua manusia telah datang pengingat kepadamu, nasihat untukmu. Jadi Allah kasih nasihat nih. Kata Allah, saya berikan nasihat kepada kalian semua. Anda dengar nasihat dari guru aja, jadi dengar. Dari orang tua, anda dengarkan, anda patuh. Ini Allah ngasih nasihat pencipta kita, masa anda gak dengar. Masa kita gak patuh. Harusnya kita berkata langsung, Kata Allah, kami telah turunkan kepadamu, nasihat-nasihat terbaik untuk hidup kamu. Bimbingan kehidupan kamu. Dan kalimatnya ayuhan nasduk semua manusia. Jadi kalau manusia mau kembali, pasti mendapatkan segala janji yang disebutkan tadi. Dan kami berikan, dari ayat-ayat Al-Quran itu, Ada kemudian penyembuh, ada obat untuk penyakit-penyakit yang tertanam pada jiwa. Jadi, syifa, nanti ada bentuknya syifa untuk penyakit-penyakit hati. Ya, iri hati, misalnya, dengkir, hiya, sum'ah, gelisah. Kan sumbernya dari hati semua. Untuk dicerna oleh fikiran, dieksekusi oleh tubuh kita. Ya, semua ada. Ya, jadi membentang segala bagian kehidupan kita. Pengen pintar, ada petunjuknya. Ya, pengen dapat rizki, pengen dapat solusi, ada petunjuknya. Nah, tinggal sekarang persoalannya, bagaimana kita menanamkan keinginan kuat pada diri kita untuk kembali pada Al-Quran. Apalagi orang-orang Islam. Jadi menurut saya aneh kalau orang Islam itu gak kenal Al-Quran. Sangat aneh. Ya, sangat aneh. Orang Islam yang mengaku beriman. Karena Al-Quran itu, Al-Quran itu selalu narasinya, diksinya dalam Al-Quran sendiri ketika Allah firmankan. Selalu ditegaskan, dijanjikan, bahkan memberikan manfaat. Bahagia orang-orang yang beriman. Yakin tanpa ragu. Ya, yakin tanpa ragu disebut iman. Orangnya disebut mu'min. Mu'min. Pasti ada manfaat. Jadi, kalau Anda Muslim, harus menguatkan keimanannya. Mu'minnya itu. Harus tampak. Jadi orang ber-Islam itu kan yang pertama diucapkan kan keyakinan. Syahadat. Syahadu an la ilaha illallah. Wa syahadu an la muhammad rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang layak disembah, dipertuhankan. Tidak ada Tuhan selainnya. Dan saya bersaksi dalam rangka kita menuhankan Allah, menyembah Allah itu. Kita akan ikuti ketentuan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang terakhir. Itu komitmen kita. Ketika diucapkan itu, maka keluar kalimat iman dilisan. Baru dilisan. Nah, itu. Maka ditanamkan ke dalam jiwa kita. Ketika ditanamkan itu, menjadi iman berubah nanti menjadi mu'min. Yakin tanpa ragu. Tanamkan pada jiwa. Karena itu di Al-Quran dibedakan antara Islam, sebatas kemudian bersyahadat, dengan yang imannya sampai ke dalam jiwa menjadi mu'min. Mu'min yang sesungguhnya. Jadi, di Quran Surah ke-49 ayat 14, ada banyak orang-orang Arab badui ketika mengatakan kepada Nabi dalam satu kesempatan. Ya, kalatil Arabu. Orang-orang Arab badui berkata, Aman, kami telah beriman. Ya, menjadi mu'min. Apa jawaban dari Allah? Turun kemudian langsung. Jawaban dari Allah disampaikan pada Rasulullah. Kul lam tu'minu. Katakan Muhammad S.A.W. Kalian belum masuk kategori mu'min itu. Ya, iman yang benar. Walakin kulu aslamna. Walamma yaduhlil imanu fiqruubikum. Tapi katakan, kami baru masuk Islam. Sedangkan iman itu belum sampai kepada jiwanya. Baru formalitas dilisan. Baru dituliskan di KTP-nya. Nah, untuk menjadikan iman itu sampai kepada jiwa, mesti dilatih. Mesti dilatih. Nah, latihannya itu berupa amal shaleh. Amal shaleh punya turunan. Ya, diantara turunan itu ada yang terkait langsung dengan Allah dalam konteks ibadah seperti sholat. Ya, makanya kalau kita ingin menguatkan iman supaya yakin dengan Allah, supaya kuat dengan Allah, yakin betul tanpa ragu, pengen dekat, pengen mudah mengamalkan hukum Allah, maka jaga amalan-amalannya. Apa diantaranya? Ya, yang pertama ya kita lihat ada apa kalimat iman di Al-Quran setelahnya amal apa? Kalimat iman pertama Al-Baqarah di ayat ketiga kan? Al-Lathina yu'minuna bil-ghaib. Itu orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun belum nampak dalam pandangannya. Yakin betul. Bagaimana menanamkan keyakinan itu? Wa yuqimuna shala. Dia tunaikan shalat. Jadi shalat ketika kita tunaikan, itu diantara fungsi yang menguatkan keimanan kita. Ya, menguatkan syahadat kita. Makanya setiap kita shalat dalam tahiyyat kita ucapkan asyadu an la ilaha inna Allah wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ya kan? Baik, jadi itu terus kita ucapkan. Ucapkan, dikuatkan, dikuatkan, dilisan, tanamkan pada jiwa. Karena itu kita kuatkan. Bahkan dari sejak dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Ya, ruku, sujud, dan sebagainya. Membangun kekuatan. Nah, dan diantara cara untuk menguatkan iman itu, salah satunya lagi, ada awalnya yang sangat dahsyat, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Wa al-lazina yu'minuna bima unzila ilaih. Quran surah kedua ayat keempat. Orang-orang yang ingin menguatkan imannya itu, salah satunya, dia berusaha untuk berinteraksi dengan semua yang diwahyukan kepadamu, ya Muhammad SAW. Yaitu Al-Quran. Karena itu, manfaat-manfaat Al-Quran itu, ketika ditetapkan oleh Allah, selalu disandingkan pada umumnya dengan kalimat orang-orang yang yakin. Iman. Mu'min. Saya beri contoh Quran surah ke-17 misalnya, Al-Isra. Di ayat ke-82. Wa nunazilu minal-Qurani ma huwa syifa'un. Dan kami turunkan diantara Al-Quran itu, akan ada yang menjadi syifa. Wa rahmatul lil-mu'minin. Ada yang menjadi rahmat. Lil-mu'minin. Allah tidak katakan lil-muslimin. Ya, bukan hanya yang formalitas, mengucapkan syahadatain. Asyadu'ala ilaha illallah, asyadu'ala muhammad rasulullah. Tapi lil-mu'minin. Bagi orang-orang yang yakin. Harus yakin. Tidak boleh ragu. Ya, tanampin itu keyakinannya. Jadi, begitu kita yakin dengan Al-Quran, tidak ragu dengan Al-Quran, kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka nanti cahaya-cahaya Rabbani akan hadir memberikan bimbingan, ketenangan pada jiwa, sekaligus membuka semua yang menutup bagian-bagian tubuh kita. Di akal kita, di otak kita, kecerdasan kita, peluang ibadah, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya, terbuka semuanya, sehingga dengan keterbukaan itu, mudah kita untuk menatap segala aktivitas yang akan kita kerjakan dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia harus punya keyakinan dulu. Jadi, kalau orang-orang dulu itu selesai. Ya, mau rizki mudah, mereka dekat dengan Al-Quran. Mereka bangun hubungan kepada Allah lewat sholat. Silahkan cek profil semua ulama dulu atau ilmuwan-ilmuwan muslim yang menginspirasi semua mulai. Dari sholat perbaiki, kemudian mereka mendekat kepada Al-Quran. Siapa yang meningkatkan taqwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan, diberikan rizki dari setiap yang tidak diduga, akan dimudahkan semua urusannya. Bagaimana meningkatkan taqwa? Membangun hubungan dengan Allah, berinteraksi di dalam Al-Quran, diperbanyak diri kita, mendekat kepada kebaikan, belanja rumusnya, dan semua cara tertuang di Al-Quran. Tingkatkan taqwamu kepada Allah, kamu akan bahagia. Tingkatkan taqwamu kepada Allah, kamu akan dibimbing supaya pintar, ditambahkan pengetahuan. Nah, cara mendapatkan itu semua, mesti tahu isi Al-Quran.